Intro Apel kesiapsiagaan pencana tingkat kecamatan Koja, Jakarta Utara digelar di Taman Waduk Rau Badak, Kelurahan Rau Badak Selatan, Kamis 26 Desember 2019 Dalam apel, warga disuruhkan selalu kompak dalam penanggulangan bencana Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan penanggulangan bencana tidak sekedar tugas dari aparatur sipil negara semata melainkan ada peran warga untuk sama-sama bekerja dalam menangani setiap bencana Bencana apapun tidak pernah kita inginkan tapi perlu disiapkan jika memang nanti terjadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus terjadi dengan mengambil peranan masing-masing Ujar Ali saat ditemui di Taman Waduk Rau Badak, Kauja, Jakarta Utara, Kamis 26 Desember Seperti pada titik genangan, dipastikan hal tersebut sudah terprediksi dan sudah dilakukan pembersihan seluruh maupun tali-tali air Koordinasi dan pengutamaan keselamatan tugas harus selalu ditingkatkan agar penanggulangan bencana terjadi secara sistematis Beberapa wilayah cekungan memang kerap terjadi genangan Namun karena sudah dikodini secara sistematis dengan menempatkan pompa air mobile maka genangan cepat surut hanya dengan waktu 1 hingga 2 jam Ketua Forum RTRW Jakarta Utara, Swipe, memastikan seluruh RTRW telah melakukan beragam kegiatan dalam mengantisipasi bencana dimulai dengan mengajak masyarakat kerja bakti hingga mempersiapkan sarana umum yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengungsian jika sewaktu-waktu terjadi bencana Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan Ketua Forum RTRW Jakarta Utara Terima kasih telah menonton!